Di depan saya, tangga masih jauh. Teman-teman bisa memilih jilur mana yang bisa ditempuh ya. Ini tingginya, super tinggi. Ya, bentar lagi. Saya akan sampai ke puncak Gunung Padang. Halo teman-teman, kembali lagi di Jelajah Teras Muda Cianjur. Nah, kali ini saya sedang berada di situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang ini merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum di Jawa Barat. Lokasinya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Lokasi dapat dicapai 20 km dari persimpangan kota Kecamatan Warung Kondang, di jalan antara kota Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Untuk tiket masuk, teman-teman jangan khawatir, harganya sangat terjangkau. Tiketnya hanya seharga 10.000 rupiah. Nah, teman-teman, setelah kita membeli tiket, yuk kita masuk ke area situs Gunung Padang. Nah, teman-teman, setelah kita masuk pintu gerbang dari situs Gunung Padang, yang pertama kali kita lihat adalah sebuah sumur atau lebih tepatnya mata air. Mata air ini dinamakan cai kahuripan, yang artinya cai itu adalah air, kahuripan itu kehidupan. Menurut keterangan dari petugas situs Gunung Padang, cai kahuripan ini digunakan untuk membersihkan setiap pengunjung yang akan memasuki area situs Gunung Padang. Jadi, sebelum naik ke atas, pada zaman dahulu, diwajibkan untuk membersihkan diri dengan cai kahuripan. Cai kahuripan ini sudah diteliti, airnya aman untuk dikonsumsi. Nah, teman-teman, kita lanjut untuk naik ke situs Gunung Padang. Halo, teman-teman. Teman-teman, saya sekarang sedang berada di wisata Gunung Padang yang terletak di Kabupaten Cianjur. Saat ini, saya sedang menaiki tangga. Dan kalau kita lihat di depan saya, tangga masih jauh. Tinggi sekali di sini. Sebenarnya di sini ada tiga jalur. Teman-teman bisa memilih jauh mana yang bisa ditempuh ya. Dari masing-masing jalur tangga, itu memiliki medan yang berbeda juga. Ini yang saya naikin, tangganya. Ini tingginya, super tinggi. Jadi, teman-teman, harus pelan-pelan. Kemiringannya berapa derajat ini. Pokoknya nih, hampir perut sampai ke lutut. Tapi jika teman-teman melewati jalur yang lain, itu ada yang landai, teman-teman. Cuma, jaraknya semakin jauh. Muter, gitu ya. Kalau tangga yang saya sedang lalui ini, ini memang medannya cukup super tinggi. Hanya jarak tempuhnya lebih dekat. Ya, bentar lagi saya akan sampai ke puncak Gunung Padang. Coba. Aduh. Ini puncaknya, teman-teman. Bentar lagi kita akan sampai. Nah, ini, teman-teman. Tangga khusus untuk naik aja. Mungkin tidak boleh turun di sini. Karena memang kemiringannya sangat tajam. Teman-teman, luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter. Terletak pada ketinggian 885 meter DPL. Dan area situs ini sekitar 3 hektare. Karena itu, menjadikan situs Gunung Padang sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Nah, itu tadi, teman-teman. Informasi-informasi perjalanan saya di situs Gunung Padang. Tapi, ini baru bagian pertamanya. Nah, untuk bagian keduanya, kita nanti akan membahas ada apa lagi sih di situs Gunung Padang ini. Baik, teman-teman. Sampai jumpa di bagian kedua mengenai wisata sejarah situs Gunung Padang. Jangan lupa, teman-teman, di like, share, dan subscribe channel Keras Muda Cianjur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, teman-teman, di like, share, dan subscribe channel Keras Muda Cianjur.